Terus setelah itu kita next. Setelah selesai semuanya dan keseluruhan itu ada yang namanya di bawah rincian keuangan. Di sini ada surat pernyataan real. Kita sudah download. Kita lakukan proses finish. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan? Ya oke ya. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Oke. Setelah itu laporan berhasil disimpan. Setelah ada notifikasi seperti ini berarti teman-teman itu sudah melakukan proses pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel operator pendidikan ofisial yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara claim ataupun cara mencairkan atau permohonan di aplikasi aman yang sudah melaksanakan BIPTEK yang berbasis Doring. Namun sebelum masuk ke informasi dan tutorialnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Oke kita lanjut masuk di aplikasi aman kita ya. Yang mana untuk login di aplikasi aman teman-teman itu harus Teman-teman harus terdaftar terlebih dahulu di aplikasi LNS-nya. Oke disini kita login menggunakan salah satu akun ya. Disini kita menggunakan akun kepala amat rasanya terlebih dahulu. Oke kita login di aplikasi amannya menggunakan akun yang sudah didaftarkan di aplikasi LNS. Jika teman-teman itu ketika login sudah tidak bisa karena disini ketika sudah login dalam waktu 15 hari tidak login ke aplikasi aman maka perlu melakukan reset password. Karena untuk video saya sebelumnya sudah saya jelaskan untuk melakukan proses reset password ataupun forgot the password. Oke kita login menggunakan perjadin ya. Aman perjadin. Perjalanan dinas. Setelah itu kita masuk di bagian BIMTEK ya. Di bagian BIMTEK loring. Disini ada lapor and claim. Nah ketika sudah disetujui dan statusnya itu sudah disetujui TTE maka teman-teman itu bisa melakukan aksi ataupun melakukan proses permohonan. Kita klik di bagian claim ya. Setelah itu kita masukkan nama hotelnya terlebih dahulu. Kita masukkan nama hotelnya ya. Nah disini untuk hotelnya kebetulan di Surabaya Suite Hotel ya. Kita copy terlebih dahulu. Setelah itu pas tekan disini dan jalannya sudah ada di bawahnya. Setelah itu kita inputkan alamat dari hotel tersebut. Setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan. Kita lanjutkan ke NEXT. Disini di paling bawah. Setelah itu ketika sudah data IDMnya dan data RKMnya sudah 100% ataupun sudah masuk disini. Ataupun ada yang belum ya. Tidak apa-apa kita lanjutkan masuk di NEXT untuk yang RK. Tapi kalau IDMnya itu harus wajib masuk di daftar ini. Setelah itu kita NEXT ya. Setelah NEXT. Di bagian transport disini ada yang namanya proses perincian biaya dan jumlah ya. Disini untuk perjalanan dari daerah teman-teman menuju tempat pelatihan itu ada sudah ditentukan oleh pusat ya. Kebetulan untuk saya disini kebetulan itu dianjurkan untuk menggunakan 486. 486 dan disini untuk buktinya. Bukti itu berbentuk WDF, JPG atau BNG tidak apa-apa. Terserah dari teman-teman. Disitu untuk kapasitas maksimalnya itu 2 MB. Setelah itu kita view dan cari berkasnya terlebih dahulu. Kita disini ini ya sudah benar kita simpan. Setelah itu kita simpan. Maka akan muncul seperti ini. Akan ada yang namanya sudah masuk lap sudah total semuanya itu 885. Kita generate terlebih dahulu. Setelah generate kita tanda tangan. Apakah data guru tersebut sudah ditanda tangan nih? Kita lihat ya. Kalau berkasnya sudah ditanda tangan nih. Kebetulan untuk berkasnya memang belum ditanda tangan nih. Kita masuk di bagian ini ya. Kita masuk di bagian ini. Nanti kita bisa melanjutkan ataupun bisa langsung view ya. Di bagian laporan ad claim. Kita masuk di bagian profil itu di akun, account. Setelah itu disini ada tanda tangan digital. Itu tanda tangan nih. Seperti ini. Menggunakan kalau menggunakan mouse ya. Disini. Setelah itu kita simpan tanda tangan. Oke disini sudah sukses. Kita kembali di bagian laporan ad claim. Setelah itu kita lanjutkan di bagian aksi. Disini kita next kembali. Tunggu prosesnya sampai selesai. Disini masih proses. Oke kita lanjut ya. Di bagian ini sudah selesai ya. Di bagian next. Setelah itu untuk yang tadi masih tap ya. Kita lakukan proses generate kembali. Aged rate kembali. Proses setelah itu kita tanda tangan nih. Karena kebetulan saya sudah input tanda tangan yang tadi ya. Kita lakukan lihat atau view. Maka tanda tangannya akan muncul ya. Disini tanda tangannya sudah muncul. Kita download ya. Gak apa-apa untuk proses downloadnya nanti gak apa-apa. Terus setelah itu kita next. Setelah selesai semuanya dan keseluruhan itu ada yang namanya di bawah rincian keuangan. Disini ada surat pernyataan real. Kita sudah download. Kita lakukan proses finish. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan? Ya oke ya. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Oke. Setelah itu laporan berhasil disimpan. Setelah ada notifikasi seperti ini. Berarti teman-teman itu sudah melakukan proses pelaporan. Di aplikasi amannya. Dan tinggal tunggu yang namanya proses penjairan. Ataupun informasi selanjutnya. Di aplikasi amannya. Dan jangan lupa untuk teman-teman. Selalu dipantau untuk aplikasi amannya. Karena takut ada data-data yang ditolak. Ataupun harus ada yang direvisi. Mungkin untuk informasi dan tutorial kali ini. Saya akhir ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan dana loncengnya juga. Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Akhirnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sejahtera. Salam satu data. Salam merdeka. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Terima kasih telah menonton